Kalau wanita yang bercadar, kalau sholat, apakah harus dilepas atau boleh tetap digunakan? Harus dilepas kalau dia tidak takut fitnah. Seperti ini sudah ada hijabnya ya. Maka kalau dia bercadar, dia harus lepas. Ini kesepakatan para ulama. Karena ada jidat ini yang harus terkena kepada lantai. Hidung yang harus terkena kepada lantai. Kecuali kalau dia takut fitnah. Sebagaimana hadis Aisyah radiyallahu anha. Ketika beliau umroh, maka beliau memakai cadar. Dan ketika beliau sholat, beliau tidak melepas cadarnya. Karena tempatnya agak terbuka dan orang-orang melihat tempat sholat tersebut. Karena di zaman Nabi, tidak ada hijab seperti ini. Jadi antara laki-laki dengan perempuan, itu satu masjid. Hanya perempuan di sob belakang, laki-laki di sob. Depan. Karena disebutkan di dalam hadis itu ada yang namanya sahabat, juga manusia biasa. Mereka sebahagiaan ada yang ambil sob paling belakang. Ketika ruku, mereka ngintip. Dari balik lengan mereka. Ke belakang, melihat ke akhwatnya. Itu yang terjadi. Sehingga muncul hadis apa? Sob yang di depan lebih baik daripada yang sob di belakang. Dan sob perempuan yang belakang lebih baik daripada yang di depan. Lalu di zaman kita sekarang ini dikasih hijab. Dikasih hijab seperti itu karena di zaman kita lebih gawat lagi. Kalau di zaman Nabi, semua orang masuk masjid pakai jilbab. Kalau di kita, kadang-kadang tidak pakai jilbab. Masuk masjid. Baru ketika sampai di masjid, baru pakai mukena. Bahkan kadang-kadang masih pakai rok mini atau rok pendek. Sehingga terlihat auratnya. Bayangkan saja kalau tidak ada hijabnya ini. Yang jamaah bisa jadi pusing. Selesai sholat, sudah dikeluarkan dari tas. Ambil cermin. Ambil make up. Ada yang pakai di masjid. Ada yang menyisi rambutnya. Biasa-biasa berubah niat orang ke masjid. Maka di sekarang, karena fitnah lebih besar, maka ditambahkan hijabnya. Hicabnya. Allahu alam.